Intro Pemerintah resmi menaikan tarif listrik di seluruh Indonesia Pada bulan Mei, kenaikan hanya terjadi pada tarif R2, R3, B2, dan B3 Serta tarif industri dan tarif pemerintah Untuk R1 dari 450 sampai 2200 volt ampere tidak mengalami kenaikan tarif Menurut Kabakumas PT PLN Perseru Distribusi Bali, Iketut Redike Peningkatan beberapa tarif listrik pada bulan Mei Karena pemerintah menetapkan penyesuaian tarif sejak Januari lalu Beberapa tarif yang mengalami kenaikan adalah tarif R2, R3, B2, dan B3 Serta tarif industri dan tarif pemerintah Kenaikan tarif dipengaruhi oleh tiga indikator Yaitu inflasi, kurs rupiah terhadap dolar, dan harga minyak mentah dunia Ketika inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar naik Otomatis berpengaruh terhadap tarif-tarif adjustment yang ditetapkan untuk tarif listrik Sebagai bahan perbandingan, tarif adjustment pada bulan April masih berada di kisaran harga Rp1,465 Sedangkan di bulan Mei, tarif menjadi Rp1,514 Sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp48 sampai Rp107 sesuai dengan tarifnya Selain itu, masih ada tarif yang tidak mengalami kenaikan Di antaranya tarif R1, Rp450 dan Rp900 VA sebesar Rp650 per KWH Tarif R1 Rp1.300 dan Rp2.200 VA juga tidak mengalami kenaikan sejak Januari 2015 sampai saat ini, yakni sebesar Rp1.352 per KWH. Ada beberapa tarif yang memang mengalami kenaikan di bulan Mei, itu karena memang sudah ditetapkan sebagai adjustment tarif oleh pemerintah sejak Januari kemarin. Ada beberapa tarif antara lain, misalnya tarif R2, kemudian R3, B2, B3, industri, kemudian dan tarif-tarif pemerintah. Ketut Redika mengimbau untuk menyiasati listrik yang mulai tidak disubsidi oleh pemerintah, konsumen harus melakukan manajemen energi dengan sebaik-baiknya. Misalnya dengan menggunakan listrik seperlunya, listrik seharusnya digunakan untuk aktivitas-aktivitas produktif sehingga dapat mengurangi beban pemakaian listrik.